Episode sebelumnya, identitas pengirim kaos merah akhirnya terungkap. Bukan hanya itu saja, bom yang terpasang pada tubuh Fukunishi ternyata palsu. Fukunishi memiliki motif atas kegaduhan yang ia timbulkan, yaitu untuk mencari pengirim kaos merah. Selain itu Fukunishi mengaku putranya telah menghilang, dia menduga seseorang telah menculiknya. Apakah pernyataan Fukunishi kali ini benar, ataukah karangannya yang lain? Sebelum lanjut ke episode selanjutnya, ada baiknya tonton terlebih dahulu episode sebelumnya, agar mengerti jalan ceritanya. Pernyataan Fukunishi membuat semua orang terkejut. Namun tentu saja pengakuan Fukunishi langsung dibantah oleh Conan, melalui detektif Kogoro tidur. Fukunishi sengaja menulis surat ancaman palsu, dengan tujuan memang untuk membuat kehebohan, guna mencari pengirim kaos merah, yang mengetahui kejahatannya. Memang, May memiliki bukti kejahatan Fukunishi. Buktinya berada pada lipatan ke-13 kaos merah. Lipatan kaos-kaos merah itu menyerupai bendera isyarat. Seseorang dapat berkomunikasi dengan menggerakkan dua bendera merah putih, dengan kedua tangannya. Jika dibaca sesuai tanggal kirimnya, maka akan terbentuk kalimat, aku melihatnya menguburnya. Sesuai yang ditulis oleh Maruoka pada jurnalnya, Fukunishi baru pertama kali mendaki, jadi tidak mungkin dia akan pergi jauh dari kabinnya. Dalam situasi badai yang menerjang, jarak pandang pun sangat terbatas, hingga bisa dipastikan jika Fukunishi telah mengubur mayat Maruoka di dekat kabin, dan itu akan menjadi bukti yang kuat. Di lain sisi, sebenarnya putra Fukunishi tidak benar-benar menghilang, namun putranya itu memang sering kabur dari rumah. Fukunishi ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang elit, sampai-sampai ia melakukan korupsi di tempatnya bekerja, bahkan sampai tega membunuh bosnya yang telah mengetahui kejahatannya. Dan perihal bom, ternyata bom-bom itu pun palsu. Noda merah yang diduga lipstik pada jas Fukunishi menjadi bukti jika ia datang ke mal, dengan naik kereta dan berdesak-desakan. Sedangkan dia telah memasangkan bom sebelum datang ke mal. Kini kasus telah selesai, Mai yang ternyata si klien sebenarnya, merasa puas. Awalnya Mai ingin Kogoro memecahkan arti bendera isyarat, yang diajarkan oleh ayahnya, dia tidak menyangka jika Fukunishi sampai mengakui sendiri kejahatannya. Ketika Conan telah bergabung bersama Mai dan Ran, tanpa Conan yang mengendalikan, Kogoro mengatakan, jika bendera isyarat, digunakan di tempat yang sulit untuk melakukan komunikasi secara lisan, seperti di gunung atau di laut. Arti dari, aku melihat menguburnya. Kejadiannya tidak mungkin di laut, tapi di pegunungan. Selain itu, struk itu dikoyak secara tidak wajar di bagian kanan, yang mengarah pada pegunungan salju, warna merah pada kaos itu artinya pembunuhan. Tentu saja pembunuhan bersalju sangat mungkin dihubungkan dengan kecelakaan, sehingga polisi pun menganggapnya memang kecelakaan. Sedangkan jam 12.28 di struk itu menunjukkan, tanggal 28 Desember. Mendengar penuturan Kogoro yang tepat, membuat Conan merasa sangat terkejut, dan semakin terkejut ketika Kogoro mengatakan, jika ia hanya membaca pesan dari nomor yang tidak dikenali. Conan melihat pesan itu, dan menerkas siapakah yang mengirim pesan itu kepada Kogoro. Conan yakin jika orang itu, sebelumnya juga ada di dekatnya. Ran mencoba mengirimkan pesan ucapan terima kasih, dan tanpa diduga ponsel seseorang berbunyi, tepat ketika Ran mengirim pesan. Ran segera menghampiri orang itu, dan ternyata memang dia menerima pesan ucapan terima kasih. Namun orang itu menampik jika dia yang telah mengirim pesan itu, tapi mungkin saja yang mengirim pesan adalah orang yang telah menemukan ponselnya yang sempat hilang. Orang yang menemukan ponselnya adalah seorang pria, bertopi hitam dan memiliki bekas luka bakar di pipi kanannya. Setelah mengetahui kemana orang itu pergi, Conan berniat segera mengejarnya dengan eskalator. Ketika akan menuruni tangga, dia ditahan oleh Jody, dan mengatakan jika mungkin saja orang yang Conan cari adalah orang yang sama. Namun Camel yang juga menghampiri mereka, mengingatkan jika mall itu sepertinya memang berbahaya, seperti pesan yang ditulis oleh Akai untuk Jody. Camel melihat seorang sniper di seberang gedung, dan mobil Porsche hitam 350 nama, yang terparkir di bawah gedung. Conan dan Jody serempak mengatakan jika itu jin, yang mungkin saja sudah mengetahui jika Akai masih hidup, dan berniat membunuhnya lagi. Jody segera mencari Akai, dan melihat Akai akan keluar dari gedung. Jody berusaha memanggilnya, namun karena banyaknya orang yang juga akan keluar membuat Jody kesulitan memanggil Akai. Ketika Jody akan kembali mengejarnya, Jody tidak sengaja menabrak Subaru. Sedangkan Shuichi Akai dengan santainya tetap berjalan keluar, dan Chianti yang melihat dengan senapannya, siap menembak buruannya. Chianti segera melaporkan temuannya kepada jin, yang menunggunya di mobil bersama vodka dan kir. Chianti menunggu perintah jin dengan tidak sabar untuk menembak Akai. Kemudian Ferman datang dengan motor besarnya, dia berhenti di samping mobil jin. Jin bertanya apakah bos besar memberikan izinnya. Namun Ferman mengatakan jika bos besar sangat berhati-hati dalam bertindak. Di sisi lain Chianti terus menunggu aba-aba dari jin. Ketika melihat dari bidikan senjatanya, hal yang mengejutkan pun membuat Chianti sangat terkejut. Shuichi Akai melihat ke arahnya, bahkan ia tersenyum ke arah Chianti, seolah Akai mengetahui jika ia sedang dibidik. Di waktu bersamaan tiba-tiba pengunjung berlarian masuk, sehingga Chianti kehilangan jejaknya. Selanjutnya keberadaan Chianti di atas sambil membawa senjata, diketahui oleh orang-orang, sehingga jin memerintahkan Chianti dan Kon untuk segera pergi. Di dalam mobil jin berbicara jika orang itu selalu saja menganggu urusannya, seseorang yang hanya diinginkan kir di dalam novel, detektif hebat seperti Sherlock Holmes. Apakah jin sebenarnya telah mengetahui identitas Shinichi Kudo? Sedangkan pergerakan tiba-tiba pengunjung tadi, adalah karena ulah Conan yang mengatakan pihak mall akan memberikan kupon atas kejadian tadi, walau sebenarnya ucapan Conan tidak benar, dan malah membuat karyawan mall kewalahan. Ran dan Kogoro datang, kemudian Subaru Okia juga datang menghampiri Conan, dan menyapanya. Subaru mengatakan jika ia datang ke sana, karena mencari seseorang yang sepertinya bukan hanya dia yang sedang mencari orang itu. Nampaknya mereka mencari orang yang sama, Shuichi Akai. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa di alur berikutnya.